Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kali ini kami akan membahas putra Batak yang saat ini dipercaya menjabat sebagai Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL 2 Padang Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak Dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Komandan Pangkalan Utama TNI AL dan Lantamal 2 Laksamana Pertama TNI David Santoso resmi mengukuhkan Kolonel Marinir Freddy John H. Pardosi Sebagai Wadan Lantamal atau Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL 2 Padang Acara pengukuhan tersebut berlangsung di Lobby Mako Markas Komando Jalan Bukit Peti-Peti Teluk Bayur Padang Dan Lantamal menyampaikan serah terima jabatan merupakan mata rantai dalam pembinaan organisasi Dan merupakan suatu proses yang wajar serta harus dilaksanakan dengan tujuan untuk penyegaran organisasi dalam kesinambungan kepemimpinan Pria berdarah Batak dengan tiga mawar di pundaknya ini lahir di Bali G14 Desember 1971 Kolonel Pardosi menyelesaikan pendidikan SD hingga SMA di kampung halamannya di Parsoburan Kolonel Marinir Pardosi merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut 40 pada tahun 1994 Suami dari ibu Kristina Romauly Siboro ini telah banyak menempati posisi strategis di korps marinir Beliau pernah menjadi komandan Brigif II Marinir Asisten perencanaan dan anggaran atau ASRENA di pasukan marinir 2 Maupun sebagai wakil komandan Brigif II Marinir Karir militer Kolonel Marinir Pardosi terbilang cukup cemerlang Beliau banyak terjun ke berbagai penugasan Antara lain pernah bertindak sebagai komandan pasukan saat ditugaskan ke Libanon dalam misi perdamaian PBB Beliau juga menjadi komandan kontingen TNI Angkatan Laut dalam hut TNI ke-70 Saat membawa pasukannya meraih juara pertama dalam defile TNI Dari sekian banyak penugasan, Kolonel Pardosi juga pernah dipercaya untuk bergabung dengan Satgas Tempur di Nangro Aceh, Darussalam Beliau juga mendapat kepercayaan dari negara untuk melaksanakan pengamanan pulau terluar wilayah NKRI di Kepulauan Natuna Dalam operasi pembebasan awak kapal motor atau KMC Narkudus yang disandara perompak Somalia beberapa tahun silam Menjadi bagian dari hasil kerja keras pasukan Marinir Dimana Bapak Kolonel Pardosi ikut ambil bagian dalam misi tersebut Selamat bertugas kita ucapkan untuk Bapak Kolonel Marinir Freddy John H. Pardosi Semoga pangkat dengan bintang satu di Pundak Itunis Caya akan segera dilekatkan kepada Bapak Oras dan Nolete